Saudara-saudara aku, ingat persoalan Papua telah tegas secara konstitusi, telah lahir Reberendu, telah lahir Resolusi PBB 2504 tahun 1969 yang secara tegas menyatakan Papua dan Papua Barat adalah bagian dan negara kisah luar Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk tetap berpikir kokoh, membela tanah air kita. Sebab pun hari ini yang turun untuk duduk dengan suasana HAM, maka harga hati kita harus melakukan perlawanan. Mereka-mereka semua adalah saudara kita, kita berharap dia datang di Makassar untuk belajar bersungguh-sungguh, mencari pengalaman untuk kemudian kembali ke Papua membangun negerinya, membangun Papua untuk jauh lebih bagus, bukan memprovokasi masyarakat, untuk menyerukan suara, menyerukan kepada orang, untuk melakukan tidakkan melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara konstitusi, saya sampaikan bahwa negara berhak melakukan apapun untuk menjaga wilayah kisah luarannya, walaupun itu harus menempuhi dengan cara kebuatan istri. Kali lainnya kita turun di sini bukan untuk menggantung mereka, tapi ini memperkenalkan mereka bahwa Makassar adalah kota pahlawan. Ini ada yang memperkenalkan yang memperkenalkan yang berkumpul, sebabkan kita barang, mana barang-barang yang berkumpul itu yang bersungguh, menyebabkan kegantaran untuk melupakan tuan. Menjagaikan baklo, bagi yang ada yang disedi. Oleh karena itu, kami digantikan jangan ada sejam-jujungan untuk turun segala untuk menyerukan. Kampu berkumpul, apalagi sehingga harus sebagai benar. Saya ingatkan teman-teman sebentar untuk membantu orang. Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku bahwa selalu berangkat di dalam pagar, biarkan apa-apa yang bergerak. Tapi satu lagi saya terlalu dari pagar, dan menurunkan suara berdeka. Lewat! Saya mau kasih. Saya ingatkan saudara-saudara kuadanya Papua di dalam, jangan sampai saudara-saudara keluar dengan selama dan bersedia menjorakkan Papua Merdeka. Namun, saya ingatkan saudara-saudara kuadanya Papua Merdeka di bumi mengesan. Ini adalah simbol, juga seorang barang, ini salah masanya. Menurunkan, kita bagi ada yang terhadap monumen mandala. Monumen mandala ini adalah sejarah bahwa penjuangan Indonesia untuk mempertahankan Papua, itu terbukti dengan adanya monumen mandala. Betul tidak, kawan-kawan? Betul! Hari ini di Magasar, kita ketahui bahwa daerah ini daerah yang beradab. Daerah yang menjunjung tinggi persadanaan dan silaturami. Kita memiliki alat yang namanya, alat simpakan tahu, simpakan inga, simpakan lebih. Anda datang ke sini, kami jaga dengan baik. Karena Anda adalah saudara kami. Jadi kami menjaga tempat ini, agar saudara-saudara bisa aman dan bisa tenteran. Betul tidak, kawan-kawan? Betul! NKRI! NKRI! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama, saya ingin menyampaikan rasa bangga saya. Karena saya berada di antara saudara-saudara aku yang dalam hatinya terhadap buah nacionalisme, semangat sempela negara. Bahwa kita adalah NKRI, kita adalah para anak-anak Makassar yang tidak akan pernah berhenti untuk membela negara kita. Negara saudara aku, hari ini adalah hari HAM sedulia, tanggal 10 Desember 2021. Tetapi, kita perlu waspada, karena sepertinya ada usaha kelompok-kelompok orang tertentu yang berusaha mencederai hari HAM dengan cara membela para kelompok teroris Papua yang sebenarnya mereka semua layak untuk disusahkan.